Ya, jumpa lagi dengan saya, Garmanto Sio Di video kali ini saya akan berbagi tips tentang Cara mengatasi malas dalam bekerja Cara mengatasi malas dalam bekerja ini Saya bagikan karena apa? Saat ini, sering saya melihat itu Masih banyak orang-orang yang sudah bekerja Tapi mengeluk ya Tentunya, rasa malas dalam bekerja itu Bagi setiap orang, berbagai macam alasan itu ada ya Kenapa sih itu bisa malas? Tetapi, untuk mengatasi malas itu Ya, pada video kali ini Saya akan fokusnya adalah untuk mengatasinya Nah, ini yang pertama Ketika rasa malas datang dalam bekerja itu Cobalah, buka mata kamu Lihat di sekeliling kamu Di luar sana itu banyak sekali Orang-orang yang masih menganggur ya Di luar sana, banyak sekali orang-orang yang mungkin saat ini Mengidolakan posisi pekerjaan kamu Nah, jadi ketika rasa malas itu muncul Cobalah lihat, lihat sekitar kamu gitu Di luar sana itu orang-orang yang mungkin ulang beruntung Setelah mengidolakan pekerjaan kamu Nah, yang kedua Cobalah, pikirkan Ketika kamu sudah bekerja itu Kamu harusnya merasa lebih beruntung Kamu saat ini sudah punya pekerjaan Punya penghasilan tetap Punya gaji tetap Yang mana gaji tersebut tentunya Bisa untuk membantu mencukupi kebutuhan Membantu mencukupi keluarga ya Dan itu yang tidak didapatkan dari orang-orang yang saat ini masih menganggur Cobalah kamu memiliki rasa Yang tidak namanya ambisius ya Atau lebih tepatnya Cobalah kamu melihat ke bawah Jangan terus melihat ke atas Kalau kamu terus melihat ke atas Contohnya, ketika kamu sudah punya pekerjaan Kamu tidak puas dengan gaji yang kamu dapatkan Cobalah Tengok ke bawah Jangan terus melihat ke atas orang-orang yang Kamu impikan, kamu idolakan Dengan gaji-gaji yang besar Sehingga Ketika kamu samakan dengan posisi kamu Yang ada Tentu akan muncul rasa malas tersebut Jadi, jangan melihat ke atas terus Nah, yang terakhir ini Tips yang terakhir Adalah Ketika rasa malas itu datang Malas bekerja Cobalah bersyukur Ucapkan dalam hati Terima kasih ya Allah Terima kasih Tuhan Saat ini saya sudah bekerja Alhamdulillah ya Allah Ya Tuhan Mudahkanlah Dalam pekerjaan ini Berilah keberkahan dalam pekerjaan ini Berilah keberkahan dalam penghasilan saya Sehingga timbul nanti rasa semangat lagi Itu yang biasanya saya lakukan ya Ketika saya mengalami namanya Rasa malas dalam pekerjaan Demikian tips dari saya Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video saya selanjutnya Terima kasih telah menonton!